Tie vuelve Tentang lo Tentang lo Tentang lo Jangan bertemu dengan orang tua saya Saya saat itu Saya berfokus dengan impian saya Dengan tujuan yang sama Ingin mengangkat derajat orang tua Ingin membahagiakan orang tua Tapi saya menyadari ketika tidak ada Semuanya hanya sia-sia Semuanya hanya menjadi sebuah penyesalan Jadi buat kalian semua Berikan kasih sayang sepenuhnya untuk mereka Baik Baik Bukitri pun sesayang itu saya kepada ayah saya Ada disini Kasih sayang kansule ke Mahalini Raharja Sudah seperti anak sendiri Tak terkecuali ayah Mahalini Pada Rizky Febian pun demikian Ya kita ketahui bersama Kedua pasangan yang resmi Berstatus pacaran pada 7 Februari 2022 lalu ini Masing-masing sudah piatu Setelah ditinggalkan Ibunda tercinta Untuk selama-lamanya Jadi Hal yang sangat wajar Kini kedua ayah mereka Juga berperan sebagai pengganti ibu Kansule yang belum lama ini Menyita perhatian jutaan Pasang mata rakyat dua negara Malaysia dan Indonesia Lantaran Ia menunjukkan Aksi spontanitas Kasih sayangnya pada Mahalini Kekasih anak sulungnya Rizky Febian Tak hanya Kansule Spontanitas Mahalini Membalas pelukan Kasih sayang calong ayah Mertuanya ini pun Tercipta secara alami Ada pun momen ini terjadi Saat Rizky Febian Baru saja tiba di Malaysia Bersama Mahalini Pada 19 Oktober lalu Atau sehari sebelum Rizky Febian Konser di Zip Kuala Lumpur Yang mampu menghipnotis 2.400 penonton Dalam waktu sekejap Atau sesuai dengan Kapasitas tempat konsernya Berlangsung Dimana saat itu Kansule bersama Para anak-anaknya Menyusul ke Malaysia Untuk menonton Konser Aiki Secara langsung Saat tiba di hotel Tempat Aiki Dan kru juga menginap Aiki langsung Menyamperin kamar ayahnya Seperti kebiasaannya Menyalimi dan mencium Tangan ayahnya Dibalas sang ayah Dengan pelukan Dan ciuman pada Kedua pipi Aiki Saat itu Mereka ingin keluar Jalan-jalan Lalu kemudian Menurungi lift hotel Di lantai dasar hotel Mahalini datang Dan langsung Menyalimi dan mencium Tangan calung ayah Mertuanya ini Dibalas Rangkulan kasih sayang Oleh Kansule Dan spontanitas Mahalini membalas Pelukan Sembari menepuk Bundak ayah Kekasihnya ini Pada momen ini Dan lainnya Kansule Banjir ribuan Pujian dari warga Net Secara garis besarnya Kansule Dinilai berhasil Mendidik anak-anaknya Dalam sisi Ahlak dan pekerja Keras Ya Untuk menilai Seorang itu Sebenarnya Tidaklah begitu sulit Bagi sebagian orang Ada yang mampu Merasakan kebaikan Orang lain Sekalipun Belum kenal Atau baru ketemu Bahkan Belum ada Sepatah kata pun Yang mungkin Mereka ucapkan Namun dalam hati kecil Seakan-akan berbisik Lah Kok aku merasa Tidak nyaman sekal Dia bertemu dengan Orang ini Senyuman dan saling Menyapah adalah Investasi akhirat Tiada tara Ketika berjumpa Orang lain Mungkin hal ini Dianggap sepele Kita sering mendengar Ungkapan Sedikit-sedikit Nanti jadi bukit Hal-hal besar Tidak selalu lahir Dari pekerja besar Hal besar juga Bisa lahir dari Hal-hal kecil Atau terlihat sepele Tapi lambat laun Menjadi besar Ya begitulah Memang kita sering Hanya melihat Segala sesuatu Dari hasil Tapi kita melupakan Bahwa yang besar Bisa saja lahir Dari proses Penumpukan yang kecil-kecil Atau dianggap sepele Atau dianggap Tetik bengik Tumpukan pasir Yang dulunya Hanya butir-butir kecil Bisa jadi gunung pasir Atau bahkan Padang pasir yang luas Hal itu juga Berlaku dalam kehidupan kita Kita sering Menyepilehkan Hal-hal kecil Padahal Yang kecil itu Bernilai Bahkan jika berakumulasi Hal-hal itu Menjadi besar Sadarkah kita Bahwa segelas Air putih Akan tampak Tidak berarti Jika disandingkan Dengan minuman Mewa lain Tapi air putih Bisa jadi Sangat berarti Bagi seorang Yang sangat kehausan Di tengah terik matahari Perbuatan baik Yang kecil Sering kita anggap Tidak bernilai Membuang duri Dari tengah jalan Menjadi tampak Sepele Tapi Jika tidak disingkirkan Akan ada orang Yang terluka Jika perbuatan baik Yang tampak sepele Sering dilakukan Ia akan menjadi Tumpukan kebaikan Yang besar Sebaliknya Misalnya Menggunjing orang Mungkin bagi kebanyakan kita Dianggap sepele Tetapi Perbuatan kecil itu Akan berdampak negatif Secara luas Bayangkan saja Betapa banyak Kepanikan sosial Isu-isu Desas-desus Stigma pembentukan opini Bahkan yang meski faktual Tapi Termasuk penggunjingan Akan berdampak besar Dan sistematik Di masyarakat Tak hanya Perbuatan baik Yang kecil Melainkan perbuatan jahat Yang juga jika rutin dilakukan Akan berdampak besar Bahkan di dalam Al-Quran Disebutkan Maka Barang siapa Mengerjakan kebaikan Seberat syara Biscaya Dia akan melihat Balasannya Dan barang siapa Yang mengerjakan Kejahatan Seberat syara Biscaya Dia akan melihat Balasannya Sekedar informasi pula Hingga hari kelima Pasca Aiki konser Di Kuala Lumpur, Malaysia Masih sangat banyak Para idolanya Yang belum bisa move on Hingga saat ini Aiki Dinilai berhasil Mencuri hati Dan perhatian Ribuan penonton Saat tampil di Zip 20 Oktober lalu Bahkan kini Lagu-lagu Aiki Menjadi trending topik Di Malaysia Hingga beberapa media Terus menginformasikan Bahwa pada konser Aiki di Zip Kuala Lumpur Meninggalkan Kenangan yang indah Di Malaysia Terus ikuti Youtube channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan Update-update Informasi Dari para figur Pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe Dan menekan Notifikasi lonceng Channel Berbagi Cerita ini Yang bertulis semua Agar Tidak ketinggalan Informasi ter-update Dan gratis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih